Pasca terdamparnya kapal tongkang batubara tim gabungan Pemkap Sumenep dan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur terus lakukan pemantauan di Pulau Gililabak. Petugas lakukan penyelaman untuk memantau dampak kerusakan terumbu karang. Petugas gabungan dari Badan Lingkungan Hidup BLH Jawa Timur serta Dinas Kemudayaan dan Pariwisata Sumenep lakukan pemantauan dampak kerusakan terumbu karang di Pulau Gililabak. Petugas lakukan penyelaman di bekas lokasi terdamparnya kapal tongkang pemua 12.000 ton batubara milik Meratus. Salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah kabupaten setempat adalah melakukan transplantasi pada bagian terumbu karang yang mengalami kerusakan parah. Karena selama ini keberadaan tubuh karang menjadi salah satu daya tarik wisatawan datang ke Pulau Mungil ini. Selain itu pemerintah setempat juga meminta peran aktif warga Gililabak untuk mendukung Agenda Fisit Sumenep 2018. Dengan menjaga kelestarian lingkungan di pulau yang dihuni 37 kepala keluarga tersebut. Pengembangan ini akan dilakukan mulai dari leh rehabilitasi termasuk rehabilitasi yang terganggu oleh kapal itu tadi. Nah kami bersama BLH Provinsi Jawa Timur dan BLH Kabupaten itu bersinergi untuk melakukan ini, melakukan pendataan mana-mana yang harus kita revitalisasi dan rehabilitasi terkait dengan pengembangan destinasi wisata ini. Nah nanti kita tunggu dari tim penyelam, tadi kan sudah ada tim penyelam, nanti dari sini dikalifikasi, memang dari pihak pengusaha juga sudah menyelam ke sana juga atau sudah ada datanya juga, kita akan membandingi. Dibandingkan data itu nanti sinkron seperti apa, apa betul kerusakannya sekian persen-sekian persen, nanti kita sinkron dengan data yang kita dapat tadi ini. Meski melanggar Undang-Undang Kelautan, insiden terdamparnya kapal tonggang batu para ini berakhir dengan proses mediasi. Dengan konsekuensi, perusahaan pemilik tonggang bersedia membiayai seluruh perbaikan lingkungan pulau yang rosak. Nah ini diambil langkah perjanjian karena merupakan bagian daripada upaya mediasi yang dilaksanakan antara kedua belah pihak. Dan ini saya selaku kapal resumenet mendukung hal tersebut karena ini lebih cepat penanganannya daripada kita mengambil langkah hukum. Insiden terdamparnya tonggang batu para terjadi 30 September lalu. Untuk menghindari tenggelam, kapal tonggang pengangkut batu para sengaja dikandaskan di pesisir pantai Pulau Kililabak, tepat di atas wilayah penuh terumbu karang. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.